Halo everybody, di video ini kita akan menghapus aplikasi spam iklan di HP Android. Nah ini yang punya HP sudah sangat kesalah sekali teman-teman, dia sudah lihat browser HP baru, pengen ganti HP katanya. Karena HP ini nggak bisa digunakan sama sekali, setiap beberapa detik sekali iklannya muncul, muncul, dan muncul lagi. Dan canggihnya teman-teman, untuk aplikasi yang menampilkan iklan ini susah banget untuk dilihat. Dan HP ini pun menjadi heng-heng, menjadi macet-macet seperti ini. Masa cuma mutar musik aja dia macet guys, padahal pemutar musik kan aplikasi yang sangat ringan sekali. Dan ini teman-teman, canggihnya aplikasi tersebut dia bisa menyembunyikan diri di menu multi texting kita. Dan lagi-lagi muncul lagi iklan yang lainnya dalam beberapa detik kemudian, dan selalu seperti ini. Nah kadang-kadang untuk baca SMSnya nggak bisa, karena iklannya selalu bermunculan guys. Jadi di sini, sebenarnya itu caranya sangat gampang sekali. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mendeteksi aplikasi penyebab iklan ini dengan cara menekan tombol multi texting secara langsung. Dan teman-teman bisa lihat, nama aplikasi yang menampilkan iklan ini sudah muncul. Nah ini dia, namanya itu pengumpul debu ya, pengumpul debu super kalau nggak salah. Namanya itu pengumpul debu, cuma di sini ada beberapa aplikasi yang akan menampilkan iklan seperti ini, bukan hanya pengumpul debu ini. Nah langkah selanjutnya kita itu harus mencari tahu lagi aplikasi-aplikasi yang lainnya. Oke teman-teman, di sini HP-nya saya diamin aja seperti ini, dan aplikasi iklannya itu muncul lagi dengan sendirinya. Seperti ini. Nah di sini kita bisa klik lagi tombol multi texting tersebut untuk melihat aplikasi apa yang menampilkan spam iklan ini. Dan ini sangat mengganggu sekali guys, banyak orang yang sudah frustasi gara-gara hal ini. Dan ini bukan salah satu yang terjadi ya. Dan itu ya, untuk tombol kembalinya itu dibuat tersembunyi seperti itu, jadi kita itu secara tidak langsung akan mengklik installnya teman-teman. Nah jadi kita klik tombol multi texting untuk melihat aplikasi yang tadi, tapi itu sama aja ya. Yang tadi itu masih pengumpul debu. Dan di sini, saat nonton TikTok dia muncul lagi. Nah ini semoga aplikasi yang lain teman-teman. Dan ini ada tiga aplikasi nih, yang menampilkan spam iklan kayak gini. Kemudian kita lihat dulu yang ini, ini ditampilkan oleh aplikasi yang mana. Untuk menekan tombol kembalinya itu, nggak bisa guys. Itu disembunyikan, ini aplikasi canggih banget ya. Pokoknya kita mau kembali sini nggak bisa, otomatis kita harus tekan tombol multi texting. Nah sekarang bisa dilihat nih teman-teman. Nah itu dia namanya, apa sih speaker cleaner apa gitu namanya. Waduh teman-teman, udah ketemu nih yang nomor dua. Jadi ada tiga aplikasi yang nomor dua sudah ketemu. Dan pada saat kita scroll-scroll, kita buka menu HP aja, iklannya muncul lagi. Dan di sini teman-teman bisa lihat, iklannya itu menyatakan, kalau aplikasi ini adalah aplikasi pembersih gratis, nah yang bisa membuat HP kita tuh menjadi bersih lah gitu, menjadi lebih keren gitu ya. Tidak ada iklan katanya. Aduh, bersihkan secara menyuluruh guys. Padahal kalau kita install aplikasi tersebut, malah iklan terus yang akan muncul, muncul, dan muncul lagi. Nah itu dia teman-teman. Nama aplikasinya yang munculkannya sudah muncul lagi. Tapi kayaknya masih yang tadi ya. Yang nomor tiga belum muncul guys. Tapi di sini kita sabar dulu, kita harus cari lagi aplikasi yang menampilkan iklan ini. Kemudian kita akan hapus. Dan kemudian teman-teman, di sini iklannya muncul lagi, muncul lagi, dan muncul lagi walaupun HPnya tidak dipakai, dia akan muncul terus seperti ini sampai-sampai HP kita itu menjadi lowbed dan menjadi macet. Nah di sini kita biarin dulu, kita lihat dulu ya untuk aplikasi yang akan menampilkannya. Dan by the way teman-teman, kalau misalkan kita klik install sekarang, di Playstore kita akan diarahkan dengan aplikasi bernama Quick Speaker Cleaner. Nah ini dia, Quick Speaker Cleaner ini yang menyebabkan iklan itu muncul-muncul terus. Dan yang paling parah banget, ada orang-orang yang malah ngasih bintang bagus tuh. Dia kasih bintang tiga, padahal dia bilang iklannya muncul terus. Kemudian ada juga yang ngasih bintang lima. Ya ampun teman-teman, ini yang paling membuat saya kecewa sekali. Kenapa sih aplikasi seperti ini dikasih bintang lima? Wah, ini yang membuat saya sangat kecewa sekali terhadap user-user di Playstore itu guys. Padahal itu seharusnya nggak dibuat seperti itu ya. Berikanlah penilaian yang relevan begitu. Kalau memang aplikasi yang nggak bagus ya, kasih bintang satu aja. Dan kasih penjelasan yang sesuai, supaya teman-teman yang lainnya tidak terjerumus juga, tidak ikut kena tipu juga oleh aplikasi tersebut. Nah, baiklah di sini karena saya sudah cukup kesal teman-teman. Buka kalkulator aja tuh ngapain aja nih nggak bisa. Selalu aja iklan yang muncul, jadi langsung aja nih kita bakal hapus aplikasinya. Dan by the way, ini adalah HP Oppo. Ini device-nya merek... Oh sorry, ini device-nya merek Vivo teman-teman. Nanti sebentar juga ada yang merek Oppo yang akan kita bersihkan juga. Tapi yang kali ini untuk merek Vivo dulu. Nah, untuk Vivo ini, cara pembersihkannya lebih gampang daripada untuk merek Oppo. Karena dia aplikasinya itu akan kelihatan di bagian luar. Nah, oke ini iklannya muncul lagi teman-teman. Nah, ini saya berharap ini aplikasi yang ketiga. Dia memang sangat mengesalkan sekali. Nah, sekarang coba langsung aja nih kita bersihin. Udah bosan banget juga aplikasi nomor tiga-nya nggak ketemu-ketemu teman-teman. Tuh, dia langsung bunyi-bunyikan diri seperti itu. Yang nomor tiga nggak ketemu. Dan sekarang, kita tinggal buka aja di menu semua aplikasi. Dan teman-teman bisa lihat, disitu ada area-area yang kosong. Nah, contohnya ini yang nomor satu nih. Tuh teman-teman. Disitu ada area kosong yang ternyata berisi sebuah aplikasi. Tuh kan, teman-teman lihat. Area kosong ini, teman-teman pencet dalam waktu lama, itu terisi sebuah aplikasi, teman-teman. Dan sekarang, tinggal kita hapus instalasinya saja. Tuh, teman-teman bisa lihat. Tinggal kita hapus aja aplikasi yang tidak jelas itu. Nah, kayak gini, kita pencet di ruang kosong tersebut dan kita hapus. Hapus instalasi, kita pencet satu kali lagi. Nah, kayak gitu teman-teman. Tuh, sudah aplikasinya sudah hilang. Sekarang kita cek yang di bawah lagi. Teman-teman bisa lihat di bagian bawah itu ada sesuatu yang janggal juga. Ada ruang yang tersisa di bagian bawah. Padahal di sana terlihat tidak ada ikon aplikasi apapun. Kita geser lagi ke bawah, teman-teman. Kita pastikan aplikasi-aplikasi speaker tadi, aplikasi apapun yang dia tunjukkan tadi itu sudah tidak ada lagi terinsal. Dan ini dia. Satu lagi di ruang kosong di sini. Sangat mencurigakan dan langsung aja kita hapus. Nah, ini dia, teman-teman. Seharusnya di sana itu tidak ada ruang kosong yang sangat luas di bagian bawah. Itu menandakan kalau di HP Vivo kita ini ada sebuah aplikasi yang tersembunyi di sana. Dan sekarang kita coba cek lagi. Ada lagi satu, teman-teman. Tuh, ada lagi satu. Nah, jadi di sini kita pencet lama-lama. Kemudian kita hapus instalasi lagi, guys. Wah, keren sekali ya ini aplikasi. Bisa menyembunyikan diri seperti itu. Nah, kalau di HP Vivo seperti ini, teman-teman tinggal geser ke atas saja untuk melihat semua aplikasi yang tersedia. Dan tinggal dihapus saja. Oke, pencet lama-lama seperti ini. Sudah tidak ada lagi yang muncul ya. Berarti HPnya sudah bersini, teman-teman. Nah, kita pencet lagi. Sudah tidak ada lagi aplikasi yang muncul. Dan sekarang saya sudah tes tes HPnya dalam waktu yang sangat lama. Ini videonya saya percepat 8 kali, nih, teman-teman. Aplikasi iklannya sudah tidak muncul lagi. Dan HPnya sudah bersih, sudah aman sekarang. Ini saya buka kalkulator. Pakai buka TikTok-TikTok. Semuanya itu. Dan tidak ada yang muncul lagi iklannya. Ini saya biarin ini untuk memutar video. Biasanya itu baru dipencet-pencet sekali-sekali aja. Jadi itu sudah muncul. Belum selesai, kita nonton satu video. Iklannya sudah muncul lagi. Iklannya sudah muncul lagi. Tapi ini sudah sangat lama sekali dikasih biar, dikasih diam, gitu. Dia tidak muncul lagi. Berarti ketiga aplikasi tersebut sudah kita hapus dan HPnya sudah aman. Nah, sekarang di HP Oppo. Nah, di HP Oppo ini, teman-teman, tinggal lihat aja di manajemen aplikasi. Dan tinggal, teman-teman, hapus. Ini ada pengumpul debu sederhana, ya. Pengumpul debu sederhana. Bukan pengumpul debu super. Tapi pengumpul debu sederhana. Itu namanya. Dan HP ini juga sudah. Dan kemudian, ini juga ya. Aplikasi-aplikasi cleaner itu kita bersihin aja. Kemudian, kita lihat lagi aplikasi apakah yang mencurigakan di sini, teman-teman. Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi, ya. Nah, teman-teman, ini kita perhatikan lagi. Kalau misalkan ada yang mencurigakan, kita hapus aja. Pengumpul debu super itu, apa? Pengumpul debu sederhana itu yang paling aneh banget. Kok aplikasi pengumpul debu, sih? Oke, guys. Sepertinya ini sudah aman, ya. Sudah tidak ada lagi. Dan saat HP ini saya tes juga, sudah tidak ada lagi muncul iklan. Berarti hanya ada satu di sini, aplikasi yang menyebabkan spam iklan tersebut. Yaitu pengumpul debu sederhana. Dan sekian video kita kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa berguna. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini.